Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...hidangan khas dari kota Serang, Banten, yaitu Pecak Bandeng. Penasaran seperti apa cara membuatnya? Saksikan terus ya! Pertama-tama kita siapkan bumbu sambalnya dulu ya. Di sini saya pakai tomat hijau, kemudian bawang merah, cabai rawit merah, asam jawa, cabai rawit hijau, dan jeruk limau. Lanjut, eksekusi iris-iris tomatnya ya. Ini cukup iris kasar saja ya, karena bakalan cuma di-uok-uok saja ke sambal pecaknya. Buru-buru lah ya, wak, ngirisnya, bisi hujan, soalnya masaknya outdoor nih. Kalau sudah, kita sisihkan irisan tomatnya ya. Next, masukkan bawang merah, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, asam jawa, tabur garam, sedikit gula untuk menyimbang rasa, dan 1,4 sendok teh kaldu jamur, biar rasanya sedap. Nah, sekarang kita bisa mulai ngulek ya, semua bahan-bahan ini. Ini tinggal kita ulek kasar saja ya. Oke, terus kita bisa masukkan terasi bakar, dan ulek lagi. Tambahkan sedikit air. Lalu, masukkan tomat hijau yang sudah kita iris tadi. Lalu, kita tinggal ulek-ulek saja semua sambalnya ini. Uh, sambalnya kelihatan suager pol banget ya. Sekarang, kita bakar ikan bandengnya dulu yuk. Ini ikan bandengnya sudah dimarinasi sekitaran 20 menit. Pakai air asam jawa, jeruk limau, jahe, dan juga garam. Bakar. Widih, bunyinya. Jangan lupa dibolak-balik ya. Jangan sampai gosong sabel lah, gerak. Boleh kali ya, kita ngegaya set dulu. Bandeng bakarnya sudah matang. Saatnya kita angkat. Selagi hangat, kita plating deh. Siram bandeng bakar dengan sambal pecaknya tadi. Uh, pecak bandeng rasa otentiknya memang pedas ya. Jadi, buat teman-teman yang kurang suka pedas atau kurang tolerir pedas, bisa dikurangi level kepedasannya. Terakhir, tambahkan juga perasan jeruk limau dan lalapan daun kemangi. Biar makin mantap. Nah, kawan-kawan, ini pecak bandengnya sudah jadi. Sekarang saatnya kita cobain. Jujurli, ini tekstur ikan bandengnya lembut banget. Fresh. Kemudian, dipaduin dengan sambal pecaknya ini benar-benar ledeh dan juga mantep banget. Jujur, saya sendiri suka banget dengan sambalnya ini. Rasanya benar-benar segar. Jadi, perpaduan dari bawang merah, kemudian cabai yang pedas. Otentiknya memang pedas ya. Kemudian, segarnya tomat hijau. Kemudian, juga ditambah rasa asem. Dari asem jawanya ini benar-benar menambah rasa yang pas. Terus, menggunakan jeruk limau, bikin aroma si sambal pecak bandeng ini makin mantep. Gak heran sih, kalau pecak bandeng ini merupakan salah satu kuliner yang menjadi favorit di Kesultanan Banten. Sekarang, cobain pakai nasi ya. Kalau kayak gini caranya sih, bisa banget menghabiskan nasi sebakul. Nah, buat teman-teman yang mau mencoba resep pecak bandeng ini, selamat mencoba. Saya mau lanjut makan dulu ya. Bye-bye. Bye-bye. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.